Pada tanggal 4 Oktober 2015 mendatang, masyarakat akan menghadapi kenaikan tarif sejumlah ruas jalan tol. Tercatat, ada 13 ruas jalan tol yang akan mengalami kenaikan tarif. Ketua Asosiasi Tol Indonesia, Fathur Rahman, menjelaskan, tarif tol di Indonesia diatur berdasarkan undang-undang tersendiri, yang salah satunya adalah kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali mengikuti inflasi regional yang berbeda-beda di tiap daerah. Kebenarnya 13 ruas itu dulu dinaikkan itu bersama-sama, sehingga harus dinaikkan sama-sama. Ada ruas yang diresmikan November, maka dia setiap November 2 tahun sekali naik, di bulan November. Kalau ada yang diresmikan lagi di Mei, ya dia di Mei sini. Jadi setiap ruas mempunyai waktu 2 tahun itu berbeda-beda. Ketiga belas ruas jalan tol yang akan naik, yakni jalan tol Jagorawi, tol Jakarta Tangerang, tol lingkar luar Jakarta. Tol Padalarang Celenyi, tol Semarang Seksi ABC, tol Surabaya Gempol, tol Palimanan Plumbon Kanci, tol Cikampek Purwakarta Padalarang, tol Belawan Medan Tanjung Murawa, tol Serpong Pondok Aren, tol Tangerang Merak, tol Ujung Pandang Tap 1 dan 2, serta tol Pondok Aren Bintaro Felbak Uljami. Selain ke 13 ruas tol tadi, hingga akhir tahun ini masih ada 2 ruas tol yang juga akan naik, yaitu jalan tol dalam kota Jakarta pada 28 November, dan tol Kanci Pejagan pada 11 Desember mendatang. Kinnan Judge dan Yosef Nofri melaporkan.